Halo disana semua kita jumpa lagi di channel film house Abi channel ini akan menyampaikan informasi informasi inspiratif untuk kita semua yuk tetap di sini mana yang lebih bahaya COVID daripada narkoba ini saya berikan pemahaman COVID-19 setahun ini kena misalnya 5.000 atau 10.000 ya lalu semua mungkin ada beberapa yang meninggal kalau meninggal itu mau ya sampai aja ya tapi kalau narkoba setahun ini disumbang saya kena 5.000 10.000 juga belum tentu semua semuanya malah menambah jadi sejak awal pemerintahan narkoba dengan korupsi itu tidak ada uang sebelum dilanjutkan jangan lupa komen like subscribe dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax saya ceritakan masalah narkoba di Sumatera Barat ini jadi sejak umum di Indonesia jadi sejak awal pemerintahan sejak umum di Indonesia 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 terakhir Nah kalau di Sumatera Barat ini yang paling banyak kita menangkap tersangka dan mencinta para bukti itu Itu ganja Kemudian untuk tahun ini saja, satu bulan terakhir ini Di Pasaman Barat kita berhasil mencinta ganja dengan 3 tersangka, 50 kg Kemudian di Bukit Tinggi dengan 2 TKP dengan 4 tersangka, 30 kg, 50 kg, itu sudah 130 kg Kalau ganja itu paketnya 3 gram, kalau sudah 150 kg Berarti 50 ribu orang, sumber ini, habis sumber itu nanti Jadi kemudian daruratnya juga sekarang tidak ada lagi perang fisik Sekarang proxy war itu, kalau perang fisik saya tidak bisa kiamat Karena pakulir semua kan Jadi bagaimana melemahkan generasi milenial itu Tentu tidak sekitar 20 tahun, 30 tahun datang Contoh dulu waktu perancangan dulu Tahun 1850 sekian Inggris memasukkan semua ubat virus, narkoba, semuanya kisinya Akhirnya sudah kerasukan semuanya Oh, pejabat-pejabat Akhirnya lho hongkong lho pake di sini Kita sayang ini ya Kalau kita tidak antisipasi dari awal ini Masalah narkoba, karena sudah dinyatakan oleh pemerintah daulah Ini harus kita laksanakan program P4G ini Kalau program nasional BNN ini kan P4G Pencegahan, pemberantasan, penjual gunan, perelawan penakoba Dengan konsepnya kolaboratif governing Jadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Apalagi di sumber nih Ada tungku tiga sederhana Alim ulama, nenek mama, jenek pandai, bulu kandung Ini harus sinergi Dan bersama dan terus-menerus Kalau enggak nanti kita kecolong Nanti 20 tahun, 30 tahun bagaimana Kalau kita bicara Sumatera Barat Jadi inilah yang paling apa Yang momentumnya Jadi akhir-akhir ini sudah 130 kilo Satu bulan terakhir ini Kalau BNN Saya rasa dengan segala keterbatasan juga Tidak mungkin menjangkau semua itu Dengan personil yang terbatas Dengan seran penyakit terbatas Kita juga sudah latih secara Penggiat-penggiat Perbanyakan tangan Baiknya di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat Tinggal lagi Bagaimana itu dijalankan apa tidak Dan harus diawasi Kalau tidak ya bagaimana program ini Jadi Kemarin aja saya masih membuka pelatihan Untuk di lingkungan swasta Solisasi masalah Rencana aksi nasional Nomor 2 terburu-buru Karena di Sumatera Barat Kita sangat rentah Daging 5 dari Indonesia Jadi ini sangat Sangat apa Sangat sedih lah Jadi ya Makanya semuanya harus Harus melihat ini Mana yang lebih bahaya COVID Daripada Nako Baik Nako Baik Ini saya berikan pemahaman COVID ini teruk setahun ini Kena misalnya 5.000 atau 10.000 Ya Allah Allah Semua-semua Mungkin ada beberapa yang meninggal Nah kalau meninggal itu Udah sampai ajar Ajar ya Udah sampai Tapi kalau narkoba Setahun ini disumbang Misalnya kena 5.000 10.000 juga Belum tentu Sembuh Semuanya Malah menambah Ini yang paling Apa Yang paling miris lah Yang harus kita Atasi bersama Jadi keterbatasan itu Tidak menjadi hal kenala betul Karena BNND kita bisa Mengandung siapapun Jadi untuk mengatasi Narkoba sampai ke desa Sudah ada program Untuk kita desa bersinar Desa bersinar Setiap desa ini Kan udah diberikan Anggaran 1 miliar Tapi sayangnya Sesuai apa Penemuan saya Itu disumbang ini Baru 12-20% Yang baru Terus Padahal ini tinggal 2 bulan Ini kan sayang juga Jadi Ya mereka Itu bisa digunakan Untuk pelatihan Apa yang tidak mengerti Mungkin di desa Apa yang tidak mengerti Masalah keuangan Juga pelatihan Menjadi menguang keuangan Ini tinggal memaksimalkan Nah inilah Kuluhnya Kalau operatif Kalau semuanya Cuman Misalkan KBNN Misalnya Atau Tidak mau tahu Semua Kalau kita tidak bekerja Mungkin tidak nampak Oh aman-aman aja Sumbar Tapi setelah kita bekerja Nampak semua Sama yang dibandingkan Dengan Lalu lintas Tidak ada Razia Sedikit tilang Tapi setelah diajia Jadi itu Tidak apa Tidak apa Oh sumbar aman-aman Ya amannya Karena tidak bergerak Tidak pernah Turun ke lapangan Tidak pernah melakukan Paksa gitu kan Sedangkan Masukan-masukan Sudah banyak Banyak Di desa itu banyak Kadang-kadang dia akan Tidak terkenal Dia takut melapor Korban saja lah Untuk dia Dikasih Program Untuk dia Direhabilitasi Ya kan Bang Kita kan pernah ada Semacam deklarasi Anti-narkoba dulu Bang Setelah itu kan Hilang Bang Persoalannya apa Jadi begini Saya masuk Di sumbar ini Jadi kepala Bintang itu Bulan 5 Tahun 2018 Sekitar pas Tahun lah 1 May Saya buatlah Deklarasi Millenial Negari Bersinar Itu mengundang Dari mulai gubernur Seluruh Bupati Wali kota Perangkat desa Setelah 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 tiga Bamos Kan Wali negari Itu hampir 5 ribu orang DNP Pernyata sikap Udah tak tangan semua Tapi sekarang Ya mengawal itu Kalau gak dikawal Ya mana bisa jalan itu Jadi akhirnya Tinggal kenangan jaya Pernyata sikap Sampai disitu Selesai Nah tugas mengawal ini Siapa semestinya Bang Semuanya Semuanya Pemerintah daerah mengawasi Masyarakat mengawasi Swasta mengawasi Karena Sudah diterima Itu sebilang konsepnya itu Jadi Maksudnya Kalau sudah tergelas Ikan di launching Program Negeri Bicina Itu kan akan di check Telaksana gak itu Dengan solusi Hari-hari itu Disitu Harus ada Babi Kati Mas ada Dari Babi Kati Babi Kati Dari Benen Dari desa Leading Itu Sifatnya Pertama itu Perventif Mungkin Kalau ada yang Curigai di desa Desa itu Yang narkoba Bisa dilaporkan Ke Yang terdekat Ya ke Polsi bisa Ke Polres bisa Ke BNN bisa kan itu Nah begitu Jadi kalau ada yang Korban Dipanggil Nanti direhab Dibina betul Desa itu Supaya Memang Basisnya kan Mulai dari desa Kalau gak bisa dibina Ya kita mainkan Dengan penindakan Karena Preventifnya Jauh lebih baik Daripada Represif Tapi Memangkan waktu Cukup lama Sebetulnya Takap menangkap Sudah biasa Cuma bagaimana Program Pempat Gini Jalan Mulai dari Pencegahannya Pemberantasannya Dan Rehabilitasinya Itu yang penting Nah itu ada Dibina semua Bisa bang Gambarkan bang Tingkat kerusakan Generasi muda ini Di Sumatera Barat Terhadap Narkoba ini Jadi begini Kita Ada namanya Angka Frevalensi Ambang batas Jadi Frevalensi itu Kalau ukur Indonesia 1,7 Jadi kita Di Sumatera Barat Ini Jumala penuh Kita 4 juta Sekian 5 juta Jadi sekitar Hampir 70 ribu Dalam Usia produktif 15 sampai 59 tahun Itu Hampir 60 Sampai 70 ribu Yang Mungkin Ada Pokok Jadi Ini Kalau dibandingkan Dengan Frevalensi Sudah Mendekati Mematas Tapi kalau Sumatera Barat Ini Kalau kita Bandingkan Medan Rio Memang Masih Di bawah Medan Kalau Pakai Lampu Lampu Apa itu Bang Lampu 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 Merah Udah Lampu Merah Lampu Merah Ini Baru Lampu Merah Kalau Diberikan Terus Jadi Nanti Ini Tidak Bisa Dalam Waktu 20 Tahun Tidak Bagaimana Kira Saya Tidak Bicarakan Indonesia Karena Kita Di Sumatera Barat Sudah Banyak Itu Yang Kita Lihat Dan Saya Selama Di Sini Semuanya Sudah Banyak Yang Dari Pugin Tinggi Kudanya Kita Tangkap Anak Kuliah Bukan Bukan Bisa Kita Rehab Lagi Karena Sudah Terlibat Jaringan Sudah Pengedar Kemudian Di Masyarakat Sendiri Masyarakat Terlalu Begini Yang Pertama Sudah Jelas Ekonomi Lemah Kemudian Sepertinya Renah Juga Masuk Saya Begini Kalau Dia Taruh Lagi Miskin Tapi Dia Mempunyai Seperti Tidak Melakukan Hal Lain Ini Kadang-kadang Ada Persoalan Mungkin Ekonomi Masalah Keluarga Hal Harinya Ini Banyak Artinya Bisa Kita Teliti Sajalah Asi Peniten Juga 60.000 Sampai Hampir 60.000 Yang Disumbat Yang Dedengan Lain Terutama Di Cina Itu Semua Barang-barang Haram Itu Diprupsi Tapi Jangan Coba Dipakai Dibadi Aku Mati Tidak Bisa Dipakai Dibadi Jadi Kita Ini Yang Harus Ditewas Dan Intinya Kita Buka Matalah Mulai Dari Pemerintah Di Somata Barang Swasta Masyarakat Karena Pelaksanaan Program Perpakaian Baru Pelaksanaan 20% Nomor 5 Dari Bawah Di Indonesia Kan Asia Kita Ya Pertama Mungkin Anak Ini Kan Gini Kalau Di Sekolah Sering Boros Kemudian Tertau Pulang Kemudian Bara-bara Minta Uang Untuk Itu Jadi Pengawas Itu Mulai Dari Rumah Tapi Seharusnya Ini Sebetul Program Berita Sudah Jadi Anak Anak Itu Dari Kecil Itu Dia Harus Pendidik Agamanya Harus Bagus Seperti Tuan Nanti Kalau Dia Sudah Mengerti Al-Quran Apa Dia Kan Tidak Berani Berbuat Menjawab Jadi Kalau Itu Ada Yang Sang Pencipta Yang Pencipta Melakukan Kesalahan Takut Bukan Takut Sama Manusia Sekarang Kita Banyak Kalau Dia Diawasi Aja Oleh Pimpinannya Baru Apa Kalau Nggak Sudah Masa Bodoh Kan Ada Rumah Juga Begitu Karena Keterloran Dari Pihak Semual Kalau Sekolah Mulai Dari Orang Tua Guru Lingkungan Jadi Kalau Kita Punya Anak Pun Lingkungannya Harus Kita Cek Anak Kita Baik Belum Tahu Likungannya Baik Harus Diawasi Kalau Di Sekolah Cek Betul Mengarus Apa Sekarang Bisa Instant Karena Pengaruh Lingkungan Sangat Jadi Ini Banyak Yang Gitu Kecapan Orang Orang Buat Sesibu Apapun Kita Tapi Namanya Menyak Generasi Ini Semuanya Terkait Masalah Ini Juga Harus Ada Ini Program Pemerintah Sudah Masalah Reprovasi Mental Tinggal Bagaimana Ini Faktanya Delapan Ini Harus Digencar Ini Karena Untuk Memperbeki Perbeki Yang Banyak Yang Instansi Pun Mana Manapun Yang Personinya Yang Terima Nakoba Jadi Dimanapun Instansinya Mesti Ada Yang Yang Korban Nakoba Ya Kita Juga Karena Semudah Ini Harus Masalah Nakoba Ini Bagaimana Caranya Pemuda Bersama Sama Untuk Menaikan Angka Penyelenggunaan Penyelenggunaan Sehingga Nanti Generasi Muda Kita Kedepan 20 30 Jadi Kuat Jadi Jangan Sekarang Lagunya Bangun 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 Diwanya Bangun Badan Jangan Fisiknya Dibangun Jiwanya Kropos Jiwanya Kropos Fisiknya Bagus Tapi Dia Terimus Itu Kalau Dia Coba Di Satu Kalau Satu Persen Itu Nilai Spiritual 50% Nilainya Kemudian Nilai Apa Intektual 20% 20-30% Mental Lima Tinggi Nilainya Akademi Cuma 20% Kalau Pintar Saya 50% Tapi Spiritual 20% Masuk 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 Ada Kasus Dia Karena Dia Tidak Kuat Jadi Paling Tinggi Nilainya Spiritual Masalah Agama Jadi Harus Kembali Ke Basic Lagi Jadi Kemah Masalah Spiritual Agama Harus Tingkatkan Baik Di Lingkungan Pendidikan Negeri Swasta Mumpun Lingkungan Pograti Mulai Dari TK Sampai Ke Atas Mungkin Sejalan Jadi Kita Berantas Berantas Tapi Tidak Disiapkan Ini Mainset Dirubah Jadi Juga Tidak Jadi Nanti Misalnya Ben Ini Sudah Ulang Nanti Sudah Direhat Sudah Dikembalikan Di Masyarakat Perlu Dikontrol Jangan Mereka Dikucilkan Nanti Dia Kecewa Itu Siklus Ulang Ulang Bunang Ulang Jadi Tidak Bisa Di Kelubahnya Nanti Dan Dinas Dinas Mungkin Dinas Kesehatan Dinas Dinas Apalagi Macam Macam Kepala Desa Kepala Desa Ya kan Sampai Disini Dulu Jumpa Kita Kali Ini Dan Tetap Dukung Channel Ini Sehingga Kami Bisa Memberikan Informasi Informasi Yang Inspiratif Untuk Kita Semua Kepala Kepala